Selamat datang teman-teman, peserta atau teman-teman yang mau hadir di Disko Pekerja Seri 6 ini yang disengelahirkan oleh Gapatma 334455 Demokrasi Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Mohamed Bunar Lubdika, salah satu co-founder Gapatma yang akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu Gapatma, atau ada yang belum tahu tentang Gapatma. Gapatma ini adalah media sekaligus juga komunitas pembelajar demokrasi ekonomi yang bentuknya adalah kooperasi. Tapi sekarang kita masih pra-kooperasi karena belum memiliki badan hukum, tapi pentingnya nanti bentuknya kooperasi jadi dimiliki bersama-sama. Nah, tujuan dari Disko Pekerja ini tuh sebenarnya ada tiga gitu ya. Yang pertama memang meramaikan diskusi tentang demokrasi ekonomi, terutama spesifik di kooperasi pekerja lah gitu. Di Indonesia, soalnya sangat minim topik-topik tentang kooperasi pekerja ini dibahas kayak gitu. Jadi kita ingin meramaikan. Yang kedua memang ingin menambah kebendaharaan ilmu atau informasi atau pengalaman tentang kooperasi pekerja itu sendiri kayak gitu. Dan yang ketiga adalah mendokumentasikan praktek-praktek atau hal-hal yang sudah dijalankan gitu, diuji-cobakan tentang kooperasi pekerja. Dan kali ini udah di seri yang ke-enam. Jadi Disko Pekerja ini kita laksanakan tiap bulan, biasanya di akhir bulan tersebut, itu di hari Sabtu biasanya. Kayak gitu. Nah ini seri-seri Disko Pekerja sebelumnya gitu. Pembahasan tentang kooperasi pekerja ini kita mulai dari kooperasi tahun lalu. Yang paling pojok kiri atas itu kerja kita bersama dengan Mbak Hira, dengan Masyep. Mbak Hira dari LSP2I sama Masyep dari AOASP di Jogja. Selanjutnya bawahnya, ini yang kedua, tentang model koreumerasi dengan pengopaan konvensional. Bareng Mas Iskia Yosi Polimpung. Terus yang kedua, yang tengah-tengah atas ini, tentang upaya konversi startup konvensional ke bentuk operasi. Bareng dengan M. Senerudika, CEO Meridian, salah satu startup operasi. Startup, sorry, startup digital. Selanjutnya di bawahnya ini, Disko Pekerja 3, bareng teman-teman Harvest Mind, judulnya petani pemuda dan operasi. Kemarin yang keempat, bersama Kumparang, dengan shift of corporate strategisnya kemarin, Mas Andreas Evolyuno. Dan terakhir kemarin, yang kelima itu, bareng Kampus Kopi. Jadi masih dekatnya dengan pembahasan yang terakhir kita juga tentang kopi. Ini bareng teman-teman Kampus Kopi, bareng Mas Ponga, tentang Gede Kopi Tanpa Abus. Nah, seri-seri sebelumnya ini teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Spotify dapat main untuk bisa melihat. Nah, di Disko Pekerja seri 6 kali ini, akan berbincang bareng Komunal Kopi. yang diwakili oleh Mas Andal Sulishtia Putra, Master Roster Komunal Kopi Indonesia, dengan judul keadilan tantai pasok kopi dari Komunal Kopi untuk semua. Nah, mungkin cerita sedikit ya, awalnya, kenapa akhirnya dapat mengundang Komunal Kopi, kita nonton videonya dari WhatsApp yang diceritakan tentang gerakannya Komunal Kopi di Bandung. Sangat tertarik dengan apa yang diceritakan di situ dan ingin ngobrol. akhirnya ditanggapi oleh Komunal Kopi untuk segitlah kita ngobrol dan di situ kita rekan kerja acara hari ini kayak gitu. Terima kasih banyak buat Mas Tulishtia Putra yang bisa menanggapi kami. Halo Mas Andas. Halo. Halo. Ya, untuk susunan acara di sore hari ini, pertama, ya, selanjutnya akan ada pemaparan dari masangga tentang Komunal Kopi itu sendiri. Dan mungkin teman-teman di sini kita udah nonton video dari WhatsApp yang kita kita taruh juga di form laparan ya. Nanti bisa komunikasi lebih jauh kita ngobrol-ngobrol. Selanjutnya nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman yang kita menisipom. Begitu, nanti juga ditanggapi teman-teman yang ada di sini. Nah, untuk pertanyaan, ini teman-teman bisa kalau ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaannya lewat video, saya kirim tautannya jadi jadi teman-teman bisa teman-teman yang ada temannya mungkin yang pengen ikut, tapi kemarin bisa tautannya yang ada di email ke teman-teman lewat set sama biar lebih datang ini aku share screen tentang kalau klik tautan tersebut akan muncul kayak gini teman-teman bisa langsung set pertanyaannya apa nama kalau misalnya teman-teman enggak mau lagi pertanyaan teman-teman tidak tetapi di kanan adatnya karena itu akan put ataupun pertanyaan melalui sejujurnya terima kasih banyak mas gila saya coba untuk melayangan komunal sejujurnya oke sudah terlihat saya dari komunal klub Indonesia sebagai master di komunal sebagai pengantar 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 kenyang suaranya agak mungkin sedihnya di satu teman-teman sudah cukup dengar masih kurang selainnya terlihat disini saya coba berikan sedikit negara produsen kopi Indonesia sendiri masuk di urutan 4 produsen kopi dunia itu data terbaru ICO di 2020 urutan keempat Indonesia itu setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia kita bisa melihat di data ICO dalam hitungan ribu karung dalam satu karung itu sekitar 60 kilo itu Brazil 69 juta karung 2019 sampai 2020 Vietnam 29 juta, Kolombia 14 juta sekian dan Indonesia sendiri 12 juta sekian karung sampai di 2020 selama 2021 ini sebetulnya jadi prestasi itu sendiri mungkin bagi Indonesia ada di peringkat 4 produsen dunia tapi seiring dengan besar ya ini sebetulnya tantangan untuk Indonesia sendiri ini sebetulnya terbaru nah khususnya kalau kita berbicara masalah produsen maka kita pun akan akan berbicara masalah pasar prakteknya kita pun akan bisa mengukur mengapa Vietnam yang yang konon belajar di Indonesia dengan luasan lahan mungkin hanya sekitaran 800-900 ribu hektare berbeda dengan Indonesia yang mencapai 1,3 juta hektare lahan kopi produktivitasnya 4-2 bahkan hampir 3 kali dari produksi Indonesia nah sedangkan tantangan di Indonesia sendiri kalau kita melihat pada beberapa program-program pemerintah misal ini jadi kendala tersendiri yang kita lihat di komunal berdasarnya bukan yang yang inginkan adalah bukan ekstensifikasi lahan ini kopi tapi intensifikasi nah antara intensifikasi dan ekstensifikasi ini jadi yang yang mungkin sendrom tidak tidak banyak menyadari bahwa luasan Vietnam itu hanya sekitar dari luasan Indonesia tapi tapi dia bisa tembus dua kali lipat dari jumlah hasil produksi di Kolombia nah itu salah satu tantangan tersendiri di kita sebagai pelaku dulu ya kemudian kita melihat masalah pasar tadi konsumsi kopi per kapita nah ternyata negara-negara konsumsi kopi terbesar ini saya memang belum upgrade kembali mengupdate datanya ini baru di data SIO 2017 yang pertama itu ditempati oleh Finlandia itu jumlahnya fantastis mencapai 12 kilo per kapita nah Norwegia 9,9 kilo sampai ke Belanda itu 8,4 kilo Amerika sendiri masih di bawah urutan ke-6 nya ada Swiss kalau saya enggak salah atau Swedia Swedia untuk konsumsi masyarakatnya memang besar sehingga demand pasar di negara-negara yang saya sebutkan ini memang juga cukup besar nah kemudian kalau di Indonesia berapa rata-rata konsumsinya nah ini kita memang akan berbicara masada ternyata 1,5 sampai 1,7 kilo saja per kapita ini jauh sedangkan Indonesia sendiri sebagai negara produsen keempat terbesar di dunia tapi kalau kita melihat pada pasarnya nah ternyata konsumsi atau serapan domestiknya ini masih sangat jauh 1,5 sampai 1,7 kilo sedangkan negara-negara yang kita sebutkan tadi dari nomor 1 sampai nomor sekian itu mereka bukan negara penghasil kopi nah angka 1,5 ini ternyata itu pun sudah sangat meningkat baik kalau misalkan kita dibandingkan di bawah tahun 2000an yang hanya mencapai 0,5 sampai itu sampai ke tahun 2016 itu peningkatan 10 dan 2016 ke sini-sini itu mencapai peningkatan lagi 1,5 sampai 1,7 kilo nah ini pun tentu saja kita tidak bisa memikiri maka ada peningkatan yang cukup signifikan dari kurun waktu 2000 sampai ke 2020 2020 sekarang tidak lain karena dinamika pasar di kita khususnya pasar menengah ini cukup kembang dengan dan ini yang tentu saja membantu mengampang konsumsi pasar kopi di kita itu cukup meningkat tapi pun belum sesignifikan negara nah itu kayaknya untuk Indonesia dan dunia memang terlalu berat kita mikirin dua hal tersebut kita coba tarik lebih dalam lagi kepada realitas seperti mana dan saya kebetulan berbicara atau senama komunal kopi Indonesia saya akan berbicara jauh lebih di dasar lagi kita memang ada bagian dari negara produsen kopi tapi kita juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan kita khususnya untuk sampai berupaya untuk masuk di di ajang competitor di burunya sebetulnya yang ingin kita peroleh dari kali ini semua sejahtera kopi katanya kita mencoba sejahtera dari kopi padahal dari indonesia dari teman BFC indonesia memang sudah penghasil kopi dan terbesar untuk masuk di Eropa yang sebagian orang mungkin masih berpikir nanti kita coba untuk membalikan membalikan ini bukan mimpi dan mencoba untuk sejahtera dari kopi ini bisa jadi kenyataan tapi mungkin prosesnya yang harus kita jalani itu tantangan sendiri untuk kita kita coba melakukan beberapa yang yang pertama adalah masalah kebersatuan kebersatuan adalah kunci bagi kita bagaimana kita mau untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan ini secara bersama bukan hanya visi yang yang harus jalan tapi juga misi yang ajak ketika banyak kepala banyak juga ide banyak juga kalang rintang akan semakin berat kita mendirikan satu perusahaan kita sebagai CEO misalkan kita memiliki modal dan kemudian kita merekrut bekerja yang menjalankan by system dalam industri capital itu adalah hal yang lumrah tapi ketika kita mau untuk menyatukan visi dan visi mencapai cita-cita bersama dengan kerja bersama ini yang memang secara praktek tidak banyak orang yang mau untuk melakukan setelah itu kita bersama setelah bersama berkarya apapun yang kita lakukan ini secara bersama nampak gotong royong salah satunya dari gambar yang dibawa ini adalah hasil cerita kawan-kawan juga yang ini kita ambil di bagi lonceng semua total pengerjaannya ini dilakukan oleh kolegif tanpa investor dan tanpa bangunan alhamdulillah semuanya terjalan dan terdiri sampai hari ini untuk areal penjumuran kopi yang jadi tantangan dan ini adalah tantangan terberat bagi kita adalah bagaimana kita bisa meng-create kualitas setelah kualitas itu ada diterima oleh pasar tantangan terberat di industri kopi ini adalah konsistensi bagaimana kualitas ini bisa dijaga ataupun di-improve menjadi baik dan prestasinya di pandan atau pandangan dimulai dari bagaimana kita bisa untuk mengajarkan para pemetik untuk mengambil atau memetik hasil-hasil pandenan dengan dengan narik kemudian bagaimana pihak-pihak kelompok ini bisa mengolah secara maksimal sampai selain daripada orang-orang yang memang bertugas khusus di kebun dan pengolahan kita juga melebatkan secara sosialnya di istri-istri para petani ataupun yang mereka yang memang tidak tidak bekerja melakukan consultasi di rumahnya masing-masing dari barang-barang yang kolektif hasil itu juga punya harus punya memang kontrol sendiri yang memang agak berat sampai tahapan frosting dan terakhir sampai ke produk kebunasan sampai ke end user ini sebuah rantai dimana tiap-tiap pasanya atau tiap-tiap bagian ini punya anjil yang yang sama-sama berat bagaimana sistem kolektif akhirnya bisa untuk menjadi hal yang penyambung bagi mataran yang panjang kemudian setelah hal itu bagaimana kita bisa untuk menjaga semutunya bagaimana kita untuk mengkonsistensikan hasil-hasil yang kita peroleh salah satunya adalah evaluasi dan peninggapan ini yang jangan santai lupus dan tidak masalah penumpusan karena aktivitasnya ya mungkin ketika itu dijalankan sehari-hari memang ada segi penumpusan yang tidak tapi ini bagian dari saya berjaya bersamaan baik dari politikon politik pimpin kemudian kita samping hasil hosting yang mencari profiling terbaik dari hosting dan itu tidak 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 juga sama untuk dalam satu periode planet belum secara kualitas penumpusan di terima di itu pun memang harus kita minimalisir supaya ini sering bisa bisa menerima produk kita yang berbalik di karena sebuah cara yang sering kita praktekkan di perantiban adalah belajar bersama jadi bisa karena terbiasa ini adalah hal yang kita anggap sebagai jalan jalan terjalan jadi misalnya karena terbiasa kalau misalkan jadi bisa karena harus banyak belajar masuk kelas berproses yang menggunakan uang dan sebagainya, ini tentu mungkin bagi para petani contoh kasus adalah ketika ada satu lembaga di asosiasi, mereka akan mengadakan peraturan 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 setiap peraturan dibentangkan biaya kurang lebih sekitaran 4 juta secara real prakteknya adalah yang kami temukan di lapangan mungkin lebih dari 10 kali untuk spending money untuk 5-5 juta rupiah hanya untuk 2-3 hari lantas yang jadi problematika adalah kapan ilmu itu bisa tersampaikan kalau pembelajaran saja masih menjadi kendara maka di internal kita kita selalu coba untuk mengadakan event-event di kelompok-kelompok misalkan seperti jamar-jamar yang dikalah ini kita coba undang bukan hanya dari internal kelompok tapi juga di luar kelompok di desa genteng dan di luar desa genteng kita coba undang bagaimana mereka bisa mencoba sendiri asli orang yang mereka produksi nah sehingga disini akan tercipta sebuah pembelajaran bersama bukan bukan yang mana yang bagus yang mana yang selek tapi kenapa itu bisa bagus kenapa ini kurang bagus dan bagaimana mengatasinya supaya memang secara kualitas bisa menjadi objektif bagus nah ini yang yang terkali kita selalu tutankan di event-vite yang kecil kita untuk sebuah pembelajaran bersama sebuah kualitas kopi nah ada hasil terlebih ini yang memang harus juga bisa dimiliki oleh sampai pada level kolektif ini karena kita menemukan juga beberapa kasus petani bisa untuk sampai mengelah tapi petani sendiri belum tentu bisa untuk justifikasi seberapa bagus hasil olahannya nah yang mana yang kita harapkan adalah selain daripada kepiawaian petani prosesor untuk mengelah tapi sebelum sebelum jatuh petangan pasar mereka sendiri juga memang kita upayakan untuk bisa menjustifikasi apa kekurangan dari orang kita apa kelebihan dari orang kita sehingga jangan diapresiasi dulu oleh pasar karena pasar ini goyib pasar bagi kita masih jadi apa ya dia punya trend sendiri dia punya punya demand sendiri sedangkan kita yang mencetak barang dan kita harus tahu dengan dengan cerdik kemana kita harus mensuplai demand pasar ini pada segmentasi pasar yang kira-kira seperti itu untuk pembelajaran berikutnya adalah jangan tidak mau tahu mengenai hal-hal yang cukup rumit di kopi masuk pada industri ini salah satu contoh tinggalkan disini ada kopi flavor wheels yang diteluarkan oleh kopi world research dan asosiasi ini memang cukup cukup jelimat mungkin yang awam tapi akhirnya ini mau tidak mau memang harus mau tahu bagaimana kopi itu dimilai baik itu secara hal yang positif memiliki nilai cacat dalam citaran ini dikeluarkan secara internasional maka versinya adalah bahasa inggris maka di internal karena kebetulan basis kita di kolektif di jubahat dan bahasa yang digunakan adalah kita cuma untuk translate semua kebunan sebenarnya emang banyak juga yang aneh buat awam asit untuk jenis cdp untuk beberapa buah-buahan yang juga agak umum tidak lazim di kita yang muncul di kita rasa tapi ini juga kita terkenal supaya bisa jauh lebih 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 lagi semoga hanya permasalahan bahasa tapi sekarang yang mau kita selanjutkan kemudian juga ada sertifikasi kita tahu bahwa sertifikasi ini akhirnya jadi banyak banget yang lembaga yang mengeluarkan dari lembaga internasional dari yang sertifikasinya di di akui secara internasional sampai yang dikeluarkan hanya dalam skup lokal kota baik itu lembaga yang bersertifikasi juga maupun lembaga-lembaga yang non-sertifikasi mencoba untuk memilakan sertifikat dalam profisian baik itu sebagai prosesor sebagai trader baik itu kemudian 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 sampai sampai banyak juga yang akhirnya sampai ke profisian di sektor hilir baik itu roster barista brewers dan lain sebagainya mencoba untuk mengejar sertifikasi kami memandang ini bukan masalah perdebatan atau debat kursi masalah penting gak pentingnya sebuah sertifikasi ketika kita memiliki sebuah keahlian bukan pada masalah penting gak pentingnya tapi yang harus kita sadari betul bahwa ini adalah sebuah realita industri dalam realita industri ini memang akan menjadi menjadi bukan hanya sekedar gini tapi juga para pelaku industri akan divorce untuk bisa mendapatkan sebuah pengakuan dalam keberadaan dalam keberadaannya atau existingnya di industri tersebut dalam industri apapun nah di kopi pun sama ini yang akhirnya menjadi dilematis tersendiri untuk kita dan kita memandang yang sebuah ironi ketika kita sebagai negara produsen tapi juga minim edukasi mengenai kopinya dan para pelaku kopinya nah itu ironinya tapi yang jadi dilematisnya adalah kita harus spending money yang memang cukup besar untuk mendapatkan sebuah sertifikasi di kelompok tani misalkan sampai pada level koperasi untuk mendapatkan bayar-bayar yang cukup credible seringkali bayar-bayar untuk meminta apakah koperasi tersebut sudah memiliki sertifikasi fair trade apakah sudah memiliki sertifikasi rainforest apakah sudah UTZ ataupun sudah organik blablabla segala macam dibalik itu untuk mendapatkan sertifikasi itu kelompok-lompok tani ataupun koperasi itu harus spending money mungkin akan jauh lebih mahal lagi sampai sertifikasi itu keluar masuk pada keprofesian pun sama nah dengan besarnya biaya yang dalam tanda kutip kapital akan menganggapnya ini adalah sebuah nilai investasi pendidikan ini memang cukup mahal yang kami yang kami lakukan adalah kolektif tetap akan mau untuk mengambil sertifikasi sertifikasi adalah sertifikasi jangan sanggup pautkan dengan keungguannya ketika kita mendapatkan sertifikasinya keungguannya harus di store ulang kepada kolektif sehingga disitulah tercipta keseragaman ataupun transformasi informasi yang transfer informasi yang merata di dalam kolektif baik informasi saya misalkan sebagai roster kemudian ada yang sebagai disensori ada juga yang sebagai brewer ada juga dia sebagai prosesor semua secara secara garis besarnya kita bisa bisa tahu dan mengakses itu di internal itu memang jadi ya cukup perdebatan yang cukup cukup panjang juga di kita ketika internal mau untuk spending money untuk mendapatkan sebuah sertifikasi nah ini yang yang di teman-teman wasibok tempoh hari kita berdiskusi cukup panjang untuk kita buka masalah berbicara dapur yang jujur ini adalah ini adalah dapurnya komunal ketika publik tahu hal ini publik akan tahu dapurnya komunal sejatinya memang hanya seperti ini kita niat memang bukan untuk 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 apa-apa tapi ini dibuka untuk dikritisi di contoh kita pun emang siap untuk berjibat pertama ya di industri ini persaingan ada yang sehat ada yang tidak sehat kita tahu itu jadi jadi tantangan tersendiri buat kita ya jelas bagaimana harga orang jadi bisa tahu oh ternyata HPP-nya cuma segini ya oh ternyata keuntungannya cuma segini ya kenapa nanti ada keuntungan yang sampai bisa melambung tinggi bagaimana bla 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 supaya memang kita menetapkan harga bukan harga yang hanya didapat oleh harga pasar harga pasar cukup sederhana sesederhana apa komoditi adalah barang barang-barang yang diperdagangkan ya kopi salah satu komoditi yang diperdagangkan yang diatur tetaniaganya di semua negara ada aturan tetaniaga mengenai kopi teh kakao dan nah salah satunya kopi kopi masih tetap punya patokan harga di bursa bursa harga komoditi New York dan itu adalah harga HS atau Haskin bagaimana kita bisa mengetahui harga green binnya berapa rendemen dari Haskin ke green bin tinggal dikali semua para eksportir untuk kopi kopi komoditi tetap akan berpatokan yang menjadi dasar adalah harga bursa kita tidak ingin di internal untuk diumbang ambing oleh harga pasar kita mencoba untuk menariknya secara realita lapangan ada mungkin beberapa komentar di watchdog kan bisa untuk dijual dengan harga lebih tinggi ya bisa sangat bisa untuk misalkan dijual dengan harga Rp90.000 atau Rp100.000 atau bahkan di beberapa marketplace kopi banyak juga yang bisa untuk menjual di harga Rp300.000 latas ya memang sangat muntung yuk kita sadari berapa sih sebetulnya kekuatan beli kita sebagai end user di Indonesia kita tidak ingin komoditi yang memang kita cetak kami masih kecil menunang bukan kompeni bukan korporasi besar kami mengukur kekuatan diri dengan kapasitas produksi yang kami miliki tantangan pasarnya masih cukup berat di satu sisi kita memegang kualitas tapi juga kita tidak menginginkan harga kita jauh di atas pasaran kenapa karena yang nantinya akan bisa untuk mengakses hanyalah dari menengah ke atas mungkin dari yang menengah dan menengah bawah akan bisa mengakses tapi dalam porsi yang sangat-sangat kecil itu yang kita tidak inginkan ataupun dia akan spending money dengan mengorbankan sesuatu kita tidak menginginkan hal itu mencoba untuk menawarkan sebuah harga alternatif dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawab ada juga berarti lama untuk mengambil kejataan ini adalah proses nilai rupiah itu bagi kami itu bukan set ukuran mendasar karena buat kita harga memang bukanlah segalanya kita bisa untuk mencetak greenback dengan kualitas yang baik sampai kita package dikonsumsi oleh banyak masyarakat dikonsumsi oleh banyak officer itu adalah sebuah nilai yang nilai kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan nilai rupiah karena dengan penjualan yang ada sekarang pun Alhamdulillah kita masih bisa tersenyum dengan tidak merauk keuntungan yang jadi dalam tanda kutip ada greedy atau kesalahan dalam penampuan nilai dan ini masih berproses mungkin itu yang bisa untuk saya sampaikan terima kasih ini adalah slogan kita unity quality prosperity dari apa-apa yang tadi saya katakan untuk mendapatkan sebuah prosperity akan kembali kepada keseruan menjaga sebuah kualitas dan meningkatannya sampai kita berproses dan akhirnya berusaha untuk mendapatkan prosperity terima kasih terima kasih sehingga mempermudah untuk teman-teman belajar untuk belajar atau perlu untuk mengembalikan lagi keinginannya ke kolektif sehingga akhirnya bisa ada dari sini juga diperlihatkan tentang tema yang ada di video itu memang sangat akhirnya ada yang mengangkat bahkan membuka dapurnya tentang rantai pasoknya yang seringkali dipertanyaan emang jadi problem gitu ya misalnya ngomongin orang-orang dan dipilihkan lagi dari komunal hari ini saya ini dibuka untuk bisa dicontor atau pengembalian kelimanya kolektif komunal kopi nih nggak cuman kolektif di dalam komunikasi tapi bener-bener ingin dikembalikan ke masyarakat umum gitu silahkan seperti ini diberi masukan juga dikritisi atau bahkan dicontoh itu merupakan luar biasa lebih dan emang jadi obrolan di kami ya terpama ya gitu dan dari kopi nih bisa belajar banyak banget tapi dari cepatnya komunal itu bagaimana resesnya bagaimana cara makronya gimana komunal berjalan gitu oke saya langsung ke selanjutnya itu pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk dikomunikasi masaran gitu ya kalau awalnya gimana maksudnya proses temen-temen ini bergelapan jelas kan emang di komunal kopi sekarang itu bisa bersepakat terus berkumpul gitu untuk itu akhirnya membuat komunal kopi dan sistemnya kayak gini hal yang mungkin tidak umum gitu orang tidak menunggu sulit juga untuk melihat kemanfaatan secara ekonominya ya gitu kan Nah bagaimana bisa mengumpulkan orang bersepakat itu berkumpul dan bikin komunal kopi ya kalau awalnya memang saya sendiri dari 2013 sudah memang berkumpul sedikit-sedikit tapi belum memutuskan untuk benar-benar berkumpul sedikit khususnya untuk di test dan juga roster baru di 2015 2014-2015 saya mengubah untuk memutuskan diri di Indonesia dan juga roster kita 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 yang mana kita sudah ada produksi pengalaman dari dari 2005-2008 pengalaman pengalaman tapi belum belum sampai ke mencetak Green nah semangat kolektif kita sudah tumbuh banyak berbentang dengan kesadaran kolektif dan organisasi dari beberapa individu yang yang tersebar ada di Bandung dan juga di Binteng Semang hari kita melihat ini kopi perkembangannya cukup besar di tahun-tahun itu ya perkembangannya ini luar biasa nah kita menganggap itu sebagai potensi untuk mengepekan sayap di 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 kolektifnya nah sehingga kita coba untuk memutuskan untuk memulai usaha bersama di bidang kopi sehingga 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 kita inisiasi kolektif komunal kita produksi peningkatan produksi dari ikan ceri bukan hanya tapi untuk ke kemudian dibawa ke Bandung kita orang jadi itu awal-awal mula kita berdiri seperti itu dan kita berdiri memang bisa dibilang tentang modal ya semuanya hasil hasil percumaan yang memang individu bisa maksimalkan bisa keluarkan kalau misalkan memang tidak ada duit jadi seringkali kita memang memang mempersoalkan hal itu tapi apa kontribusinya bagi kolektif baik waktu yang keluar dari nilai ritya waktu yang dibuatkan itu yang di pengelola komitmen itu sampai oke berarti dari tahun 2013 14 itu kalau berdirinya berada 2015 dirinya 15 ya 2015 di inisiasi beberapa orang sehingga akhirnya nambah 18 atau sampai awalnya kita kurang dari 10 orang 2017 kita lakukan pengorganisiran di beberapa sebetulnya bukan hanya di jenteng kemenang kalau sampai sekarang dari 2017 kalau kita mungkin caranya punya sampai empat kolektif tapi ya empat kolektif tapi namanya dialektika ada banyak perimbangan dan tantangan sendiri yang akhirnya diseleksi alam buat kolektif-kolektif di Jawa Barat sehingga akhirnya sampai sekarang misut lagi jadi awalnya satu jadi dua jadi dua sepatu lagi oke di ini di 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 Oke tadi kan akhirnya ada dua kolektif kalau sama yang banyak itu semua di kebun dan pengolahan Oke berarti sebenarnya ada komunal kopi terus ada dua komunal lain yang sementara ini hanya waktu dekat kita akan launching untuk oke kalau sistem pembagian kerjanya gimana maksudnya antara teman-teman ini apa misalnya hal-hal yang sifatnya manajerial keuangan terstok dan lain sebagainya juga mungkin kalau misalkan di operasi itu ada unit-unit usaha kita coba untuk membagi itu kayak jadi dalam satu payung komunal ini ada unit usaha ada unit usaha pengolahan nah di tiap-tiap unit ini bisa punya punya hak-hak berlatih sendiri usaha dalam masalah rekrutmen dan juga remunerasi kekerjaan Oh seperti itu wow di bayung komunal kopi tapi mulai 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 ke 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 pembatasan sendiri bagi berlangsungan koleksi ulu dalam dalam permasaan pembangunan selainnya gimana-gimana Oh putus-putus ini udah Sinyalnya lagi hujan besar di Bandung Sama-sama aku tak coba Tanpa video Kalau apa namanya Tentang pendekatan Dulu gimana akhirnya saya meyakinkan Buat pengolahannya seperti ini Dan bisa kerjasama dengan mengenal kopi Kalau kita memang Ada yang jadi pembeda Berkomunal Kita secara kolektif Sama sekali tidak melakukan Dalam tanda kutip Yang orang awal Orang umum bilang pendampingan Kita tidak ada pola pendampingan Yang ada adalah pola bekerja bersama-sama Artinya kita include di dalamnya Sehingga ini memang akan jauh bisa lebih ngeblend Dan bonding Bagi lingkar sosial Ini bukan hanya keterlibatan aktif Dari individu-individu yang berkepentingan Tapi sampai pada lingkar-lingkar keluarganya Nah ini yang selalu kita terapkan di kolektif Sehingga kita pun ketika masuk di kolektif Kita tidak berupaya untuk menjanjikan sesuatu Misal Menjanjikan ini loh Kalau misalkan barangnya Diolet jadi seperti ini Nanti akan dibeli dengan harga berapa Ada pasarnya di mana Kita tidak pernah untuk bermain Tapi apa yang kita lakukan adalah Yuk kalau misalkan ini barang Memang mau bernilai Penilai itu kenapa? Bagaimana nilai sebuah barang ini bisa diapresiasi? Bagaimana meningkatkannya? Sehingga ada peningkatan nilai juga Nah ini coba untuk dirasionalisasikan Sehingga Kesadarannya akan timbul dengan sendirinya Tidak didorong atas nama pasar Atau atas nama harga Yang melambung Enggak Karena kesadaran atas harga Itu kesadaran yang temporer Yang ada pada kami ya Sehingga Kita mencoba untuk menjauhi Pembangunan kesadaran lewat pricing Makanya Makanya Tentu katanya lebih ke arah Bagaimana sih Apa ya Tentu bisa Apresiasi produknya Yang mereka produksi sendiri Tentu katanya Itu Dan harga Tidak dengan pendampingan Tapi bagaimana Berkejar bersama-sama Itu Cakep Oke Nah Kalau tentang Anggapan Bandar gitu Mas Maksudnya bandar kopi lokal Sebelumnya sudah ada di sana Tentang adanya komunal kopi Gimana mas? Mungkin Kalau Kalau orang di luar Seperti itu Kenyataan di lapangan ya Karena Kita menyadari Peranan dan fungsi Dari distributor Ataupun Peranan dan fungsi Dari Dari Pengepun Dan ini Sebetulnya bisa Bentuk perjalanan beririnya Contoh kecil ini Apa yang kita cetak Dalam kualiti Barang Dan Volume Barang tertentu Itu adalah Barang yang Dikehendaki Dalam kualitas Di atas Kualitas Komersial Nah Sehingga Misalkan gini Contoh sederhana Permintaan pasar Ataupun Tentulah kopal Ini pasti Ada terus Dari tahun ke tahun Dia gak akan putus Kenapa gak akan putus Karena demand pasar internasional Dan demand pasar domestiknya Yang meminta Barang Tertentu Ini tetap ada Nah Dan jumlahnya Luar biasa Jumlahnya fantastis Kita tahu itu Nah Sedangkan di internal Kita bukan Mencetak Di kualitas Barang Barang Kualitas barang bawah Barang-barang komoditi bawah Barang-barang komoditi bawah Kita pengen ada Peningkatan kualitas Ada peningkatan harga Tentu Nah Di balik itu Sebagai contoh Kita bisa sebetulnya Memproduksi 12 ton Di tahun lalu Kemudian Di internal Kita hanya memutuskan 3 ton Di internal Per satu teritori Nah Satu teritori Memang Dia Dia bisa Lompatannya Sangat jauh Khususnya untuk yang Batu lonceng Batu lonceng Kemarin Dia bisa tembus Di atas 12 ton Nah Tapi karena Kita sudah punya Komitmen Dengan Dengan kualitas Barang yang Ditendaki bersama Dengan pricing Ditendaki bersama Ada barang-barang Yang akhirnya Tidak masuk Pada Sortasi Ataupun Kriteria Yang kita inginkan Nah Dalam Hitungan Volume Sebetulnya Barang-barang Yang dibawah Dari standar Kualitas Yang kita inginkan Bersama Itu adalah Full nilai profit Untuk yang bersangkutan Untuk kolektif Yang bersangkutan Misal ada Reject Ada barang Reject Barang Reject Ini Pasarnya ada Masarnya ada Nah silahkan ambil Mau barang Rejectnya Sebetulnya Barang Reject Itu mau dijual Misalkan ada yang Nawar Barang Reject Saya mau deh Berapa Kintal Harganya Per kilonya Misalkan Kena 40 ribu rupiah Oh setelah lagi Misalkan ada yang Mau lagi Barangnya Harganya 5 ribu rupiah Itu selesinya 35 ribu rupiah Mau itu yang 5 ribu rupiah Mau itu dia bisa Misalkan ada yang Mau beli sampai Ke harga 40 ribu rupiah Itu semua Full profit Karena itu Sudah dimasukkan Pada Pada Range harga Quality Dan pricing Yang kita ingin Dan itu Tidak akan menjadi Masuk pada Pada kasnya Komunal Tidak Itu akan Menjadi Kas Pengembangan Di internal Kolektif Kulu Khususnya Karena itu Sebenarnya Jadi full profit Tidak akan Kembali lagi Ke kebun Tidak akan Kembali lagi Ke Maintenance Kebun Ataupun Biaya pengolahan Tidak Karena itu Sudah Inflat Dalam Di dalam Tiga ton Yang kita inginkan Ya Benar Oke Sebenarnya Dari Dekat ton Yang diberi Sudah menutup Biaya Sudah dihitung Profitnya Juga Jadi Sisanya Tinggal Profitnya Nol Sudah dihitung Nol pun Sudah dihitung Sudah inflat Dalam apa yang terutama perlu dibangun gitu untuk akhirnya bisa bikin fondasi keadilan di rantai yang paling sangat berdasar ya memang harus ini kita mengenai niatan-niatan kita kita ada misalkan di industri kopi ini itu kan akhirnya jadi motivasi tersendiri bagi tiap-tiap saya pengen jadi aktif di industri kopi misalkan saya pengen kebun-kebun yang dari turun-temurun ini bisa terjaga tidak terganti sama-sama normalitas lain sebagainya gitu masing-masing ini dulu akhirnya kan bisa memunculkan motivasi sendiri nah dari motivasi-motivasi itulah yang akhirnya kita coba jahit satu persatu menjadi cita-cita besar bersama yang dimana ketika ini berjalan dalam prosesnya akan menunjang keinginan dari setiap di dunia-dunia tanpa kesadaran tanpa kesadaran kita berkolektif itu memang akan sangat sulit untuk bisa kerjakan kalau misalkan yang yang dikatakan 18 orang saja itu sejatinya kalau kita kumpulkan dari awal mungkin akan lebih dari 30 orang karena banyak dialektikanya perubahan dan kondisinya yang jadi motivasi dari teman-teman secara personal itu yang malah yang jadi kekuatan talam ya dan gimana akhirnya si komunal kofi di berkeperjalannya itu bisa menjawab atau minimal mendorong cita-cita teman-teman itu tadi yang secara personal ya itu tetap bertahan sampai sekarang ya bukan hanya mendorong cita-cita kolektif tapi juga cita-cita teman-teman sendiri itu sebuah sebuah realita yang 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 jangan sampai kita memikiri loh kita pun memiliki keinginan karena itu memang sudah subjektif individu yang memang ada dari sananya yang memang cita-cita sebagai individu kita punya 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 keinginan tapi ya bagaimana sekarang kita bisa untuk mempersatukan keinginan-keinginan yang banyak ini menjadi sebuah keinginan besar dan dari keinginan besar tersebut ketika ini dilakukan secara bersama-sama bukan bukan hanya mimpi ini bukan topis kita mampu merealisasikan dulu kita tidak tidak pernah untuk bersita-cita kita pengen punya hub besar bersama disitu ada ada kolektif taninya disitu ada kolektif posteri nya disitu ada kita nggak pernah untuk mencinta cerita-cita itu tapi karena ini berjalan-berjalan-berjalan ya perkembangannya ada dan Alhamdulillah itu tanpa investor iya 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 bisa Wow ini oke nah terus tentang di Mas Angga banyak menyebutnya tentang kelompoknya disebut dengan kolektif gitu nah ini pertanyaan iseng aja di Mas kayak kenapa nggak disebut kooperasi pekerja gitu Mas atau misalnya atau kooperasi itu emang sudah buruk banget ya citranya ya gitu apa sebenarnya emang menyadari oh kita kalau secara bentuk kooperasi gitu tapi emang kayak wah kayaknya ini susah dengan ngomongin kooperasi itu akhirnya milih kata kooperasi penasaran sih gimana ya gimana ya ada ada tantangan sendiri juga sih buat kita ya kalau misalnya kita untuk untuk bicara-bicara kooperasi kita berhadapan juga dengan publik kan ya umum publik memang pasti akan sangat-sangat mudah untuk menerima menerima kooperasi tapi teman-teman mungkin meyakini di kita di tengah teman-teman internal kita meyakini bahwa usaha kita nih lebih dari sekedar kooperasi dalam tanda putih yang ada di Indonesia ya bener-bener sehingga ya mungkin ada ada hal-hal kalau tertentu yang akhirnya enggak maupun disebut sebagai kooperasi biasa karena apa yang kita lakukan lebih dari itu lebih dari hanya sebatas mengumpulkan orang di satu teritorial dan kemudian satu teritorial itu membentuk satu operatif dan kemudian legal secara hukum di Indonesia itu menunggu 92 ataupun pembaruan-pembaruan lainnya kita tetap ada di sana itu tapi secara praktek ya kita mampu untuk mempraktekkan hal-hal yang ada di dalam hal tersebut oke 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 berarti Oh ya lebih ke karena akhirnya ketika misalnya yang menggunakan diksi kooperasi emang naik apa ya kelihatan buruk ya maksudnya ceritanya emang buruk kita akhirnya walaupun sering menyadari juga kayak ya ini sudah lakukan gitu hanya nama-nama saja kolektif itu sama cerita sedikit mirip juga dengan alasan teman-teman ampus kopi di jerepon gitu pas kemarin kita diskopi yang kelima kita tanya juga kok paketnya kata ampus kopi kolektif gitu ya sama ya sebenarnya apa yang yang kita lakukan ya kayak operasi ya sama lagi teman ya alasannya sama gitu aja kayak kayak citranya buruk jadi sulit malah mempersulit oke oke aku pengen sedikit ngulik mas tentang ini saya coba share screen ya ya ini kelihatan ya nah ini tentang skema tepasok yang ada di komunal kopi gitu ya kemarin dari kami gitu ya diskusi teman-teman ada beberapa yang yang pengen banget ditanyain gitu sepertinya kalau ingin tanya personal udah lah bikin diskusi kooperasi pekerja aja lah kayak gitu pertanyaannya ini agak hitung-hitungan jadi aku tadi aku nulisin sih benar lambat lambat banget ya bahas tentang skemanya mau ada yang dipanyain ini aja lah ya ini mas pertanyaannya ini pertanyaan penasaran sebenarnya dari saya pribadi habis melihat agung tertengang terus mencoba menilik lebih dalam terus muncul dua pertanyaan ini sih ini pertanyaan yang pertama dari skema yang ada di video apakah benar apabila disafsirkan kayak gini kan 21 ton cherry itu dibeli oleh communal coffee lalu kan diberikan kembali ke petani sorry sebagai prosesor sehingga menjadi tiga ton green bean namun communal coffee hanya mendapatkan setengahnya yaitu 1,5 ton green bean sedangkan kan satu setengahnya kayak petani boleh menjualnya kembali bahkan dititipin ke communal coffee juga gak masalah berarti kan sehingga perbandingannya dari cherry ke green bean untuk communal coffee tapi kan gak jadi satu banding tujuh tapi satu banding empat belas ya nah apakah taksir ini benar gitu dan apakah masih menguntungkan nah itu sih yang kemarin aku cukup penasaran nah di screen disini kan kita bisa bisa ngeliat si si kak liatin ya row nya ya nah itu memang benar tapi bukan dalam artian bukan dalam artian akhirnya jadi rendemen taruh kita berpisahnya masalah rendemen ini jadi bertambah jadi 1 banding 4 plus gak seperti itu tapi oke oke apasitas produksi yang ada dengan rendemen 1 banding 7 itu memang sekitaran 21 ton dalam hitungan disitu nah kemudian yang muncul jadi pertanyaan adalah kenapa barang itu kembali ke petani dan akhirnya di split jadi 2 gitu ya nah pertama yang harus kita sadari adalah tidak semua para para individu yang berada di dalam kolektif di hulu oke itu bertanggung jawab dan berprofesi sebagai prosesor prosesor oke yang memproduksi sampai ke green bean nah tapi yang paling banyak justru adalah mereka yang hanya berkonsentrasi di kebun sampai pada pemetikan ceri manajerial pemetikan ceri sudah butuh sampai disitu dari pemetikan ceri nah sehingga di kita tempoh hari di 2018 terjadi sebuah perdebatan bahwa bagaimana kita kita untuk mengukur harga dari dari green bean atau biji kopi hijau ini nah awal mulanya kan harus tutup dari ceri sedangkan banyak diantara para petani atau individu-individu dalam kolektif ini mereka tidak menginginkan langsung berprofesi sebagai juga prosesor tapi ingin cenderung hanya sampai pada ceri nah akhirnya dalam manajerial di internal kita memang akan memisahkan siapa-siapa yang memang dia dia bisa untuk memangku tanggung jawab atau sebagai person in charge di prosesor dan siapa yang akan dia mengambil peranan tanggung jawab di bun atau di di apa pertaniannya sampai dengan cerinya nah sehingga munculah harga ceri artinya kolektif secara total kolektif besar komunalnya yang komunal besarnya dia akan akan spending money untuk melakukan pembelian dulu si ceri jadi si cerinya yang dihargai dulu dihargai dulu nah uangnya memang tidak akan kemana-mana sebetulnya karena memang akan kembali lagi kepada unit sampai di pemetikan uangnya akan ter transformasikan sampai pada pemetikan ceri nah yang dia konsentrasi dikebun hanya sampai keceri keuntungannya sudah didapatkan duluan akan mendapat ya betul ya kan oke nah setelah dari situ maka barang barang maksudnya dikembalikan ke petani adalah diolah oleh kolektif yang memang memangku tanggung jawab sebagai pengolah atau prosesor sehingga barang tersebut dicetaklah menjadi green bean green bean ya nah untuk menjalankan prosesinya dia tidak bisa untuk menyomot atau ngambil dari hak atas nilai ceri ceri karena cerinya memang sudah ada setara pembajetannya itu sudah dibeli akhirnya jadi milik bersama nah dari milik bersama ini akan dikonversi akan dikonversi menjadi green bean ketika jadi green bean 3 ton jumlahnya nah green bean ini adalah green bean milik kolektif milik bersama bukan hanya rosterinya doang oh i see ya rosteri ya kolektif hulu ya kan nah kita akan berbicara masalah pasar bagaimana 3 ton ini bisa akan terserah pasar secara kontinu dan terjaga kesinambungannya artinya harus ada manajemen stok supaya apa misal kalau ini barang dihabiskan secara langsung tiba-tiba ada demand pasar di bulan ketiga setelah masa panen atau bulan ke enam setelah masa panen barang gak ada sama sekali nah kita tidak menginginkan putusnya barang disitu tapi yang kita inginkan adalah barang harus tetap bisa tersedia berapapun jumlahnya sampai pada menemukan periode panen berikutnya karena kita tahu bahwa dalam satu bulan waktu satu tahun kopi hanya berproduksi 3-4 bulan saja setelahnya kan tidak ada panenan kita akan menunggu periode panen berikutnya nah kita masukkan itu ke dalam manajemen stok yang mana nanti di dalam manajemen stok tersebut adalah kita coba untuk dibagi mana yang nantinya bagi akan kita masukkan pada produk roast bean yang nanti akan masuk ke roastery internal dan mana yang memang nantinya akan masuk ke pasar atau roastery-roastery lain atau sampai ke end user si green bean jadi awal mulanya adalah dari cherry jadi ada 3 produk utama ya dari cherry kemudian green bean dan roast bean sehingga wow wow proses pembagian tersebut juga kita memang mencoba untuk menghitung itu memang agak agak ngejelim memang seperti itulah realitanya nah sehingga nanti akhirnya simpelnya simpelnya misalnya ada kondisi seperti ini ketika ada barang yang akan diolah menjadi roast bean padahal 1,5 tonnya itu sudah habis itu barang masih tetap ada ya oke itu satu yang pertama yang kedua adalah kenapa hal itu kita lakukan supaya ada distribusi dalam profit yang nantinya didapat petani petani yang dia gak belum mau bahkan untuk sampai ngolah karena orangnya kan gak cukup gak harus sampai ratusan untuk ngolah karena kita kecil oh ternyata cukup nih ketika manajemen pengolahan ini hanya sampai di 6 orang atau bahkan 5 orang doang sedangkan petani-petani disana banyak nah antas apakah mereka harus nunggu sampai pada green beannya habis baru mereka dapat duit gak juga kan iya padahal mereka gak gak mengolah gak menjadikan itu jadi green bean tapi hanya konsentrasi untuk hanya di kebun sampai ke pementerian seri kita tidak bisa untuk menafikan itu maka mereka akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu nah kolektif secara besar karena memiliki cita-cita tertentu akhirnya ya memang jadi satu konsekuensi kita akan menunggu dulu sampai produksi beres nah ketika adanya produksi beres pun kita harus menunggu sampai ke masa panen berikutnya untuk mendapatkan 100% total keuntungan karena kita ingin sustainability coffee-nya terjaga satu hal penting adalah di coffee kita bisa untuk mengajarkan kalau hitungannya benar setidak-tidaknya per bulan baik itu petani baik itu prosesor sampai pada sektor hilir sudah ada gambaran dalam tanda kutip nilai berapa sih yang nantinya akan dihasilkan per bulannya sampai ketemu di panen berikutnya artinya ada jaminan nilai juga disitu yang tidak diukur secara apa ya hanya garis besarnya saja hanya besarnya saja hanya luasan lahan berapa kemudian produksinya berapa banyak dijadikan nilai rupiah berapa banyak enggak seperti itu juga nah itu yang kita harapkan nantinya akan menjaga mindset bagi para pelaku di hulu khususnya bahwa di copy ini bisa untuk ada gambaran nilai bulanan berapa sih yang bisa bakal diperoleh gitu kira-kiranya seperti itu iya 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 cukup jelas jadi menjawab pertanyaan apa jadi menjawab pertanyaan yang tak ngeyang-ngeyang gitu sebelum akhirnya jadi diskusi hari ini nah berarti sebenarnya si komunal coffee itu kayak wadah besar yang akhirnya di dalamnya ada gaya kelompok restrinya ada pemrosesnya ada juga petaninya ya maksudnya akhirnya ketika mebelanjakan si cari itu ya pakai kasnya komunal dan teman-teman petani sedangkan untuk yang hasilnya tiga tahun tadi itu itu sebenarnya green bean milik komunal secara menyeluruh ya maksudnya semuanya itu ikut memiliki si green bean itu gitu ya sebenarnya gak nyaro starnya iya betul betul berarti kalau pembagian keuntungannya jadi kayak gimana dari tiga tahun itu tadi yang akhirnya nanti akan menikmati surplusnya kalau misalnya biaya-biaya akan tercover dari 78 ribu ini tapi misalnya kayak ada surplus gitu berarti dibagikan lagi ke teman-teman petani prosesor dan rosteri atau disimpan di surplusnya itu tadi kayak kan tiga tahun ini ibaratnya dimiliki oleh teman-teman prosesor ya dimiliki komunal kan dan akhirnya misalnya satu setengah tahun ini dibeli sama rosteri ya kan teman-teman rosteri gitu akhirnya yang rosting terus jualan rostbin gitu nah 78 ribu ini berarti full untuk ke prosesor kayak gitu ya dan satu setengah ton selanjutnya sebenarnya tujuannya untuk menjaga supply agar tetap ada hingga panen selanjutnya betul nah karena ini ya mungkin kalau publik belum begitu belum begitu memahami dengan nilai 78 kalau nilai 78 ribu rupiahnya itu didapat oleh dari mana-mana mungkin sudah dijelaskan sama teman-teman di watchdog mungkin yang belum ini dijelaskan lantas ketika menjual langsung konsumen menjual langsung konsumen ini nilainya apakah 78 ribu atau tidak nah itu perayaan saya selanjutnya ya itu benar ini ini saya hitung karena sebetulnya karena sebetulnya adalah ya balik lagi niat kita memang ini kita membuka untuk bisa juga dikritisi dan juga apa jadi ajang contoh bersama gitu ya ya bahwa nilai tersebut ini kita adalah ini nilai dapur sebetulnya ini adalah nilai dapur 78 itu adalah harga dalam lingkar internal kolektif kita nah ketika ini kita lempar keluar itu di atas dari 78 ribu tapi barang-barang kita memang tidak ada yang nyampe ke angka 110 ribu lebih gitu ya karena hanya untuk beberapa produksi doang ini adalah salah satu contoh ketika kita dalam proses yang wash harga segini dengan harga yang biasanya teman-teman kolektif keluarkan keluar itu sekitaran 85 ribu rupiah gitu untuk yang proses honey sekitar 95 ribu rupiah untuk ini kita berbicara retailnya retail kiloan kemudian yang natural itu dilepas di harga 105 sampai 110 ribu rupiah tidak ada yang harga di atas di atas jualnya 110 berarti kan ada margin dari 110 ribu dengan 78 ribu itu nah secara HPP-nya nantinya dia memang berbeda di atas 78 ribu rupiah oh oke 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 berarti si surplusnya itu tadi misalnya pun lebih dari 78 ribu ya itu kan berarti tetap ada lebihnya ya nah itu itu kan dikelola oleh komunal kopi iya ya betul biasanya akan akan difungsikan untuk belanja ceri lagi ataukah akan dibagi bagaimana sekolahnya itu jadi penasaran gitu itu dibagi berdasarkan pos-pos kalau misalkan di kooperasi umum ada poin SHU ya sisa hasil usaha nah yang mana nantinya itu sudah dipotong-potong juga dengan untuk biaya operasional atau misalkan kas sosialnya ada kas pengembangan dan lain sebagainya gitu jadi secara pengelolaannya adalah pengelolaan besarnya nah nantinya akan didistribusikan langsung ke tiap-tiap unit kolektif oke iya iya untuk nilai lebihnya ya maksudnya ini ini pengelolaan nilai lebihnya nah tapi kalau misalkan kita melihat pada nilai yang 78 ribunya misal itu semua full dikelola oleh unit-unit yang bersangkutan prosesor gitu nah yang hulu oh wow emang berarti benar-benar kalau menurut saya dari stisi kita kan diskusi kooperasi dari kooperasi emang kayak akhirnya benar-benar menerapkan apa yang menjunjungi tinggi kayak ya mer kooperasi ini bisa fokusnya di benefitnya gitu benefit akhirnya ada apa istrinya ada komunitas yang dikelola bersama tadi akhirnya memberi pekerjaan dan pendapatan dan profit benar-benar ya sisa hasil usaha aja gitu bukan yang diincar gitu soalnya dari hasil penjualan ini pun sudah bisa menghidupi itu tadi bahkan sampai dipoleksikan berapa nih pendapatan satu tahun ini perbudayaan untuk petani prosesor dan pasti tadi kan diceritain juga sama-sama kayak gitu wow keren banget oke ada 30 menit keren sih kayaknya tapi masanya bener-bener penasaran soalnya jujur dari saya berarti saya tahan di kantai pasok ini gitu kayak oke kita coba cek ke sub sub screen dulu kalau di apa ya di teman-teman koperasi juga mungkin selain ngomongin koperasi pekerja juga mungkin koperasi multi pihak gitu ya koperasi multi pihak mungkin mas anggap pernah denger juga kan kayak bisa jadi demikian gitu atau kalau apakah bentuk operasi atau sementara ini kayak belum-belum mencoba ngus gitu mas secara legal formal maksud secara legal memang ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita hidup di satu negara yang mana ada aturan-aturan yang dijelaskan di dalamnya dan akhirnya jadi kebutuhan juga untuk kita dalam hal penyusunan di legal formalnya tapi yang mungkin kita tidak akan tidak banyak berubah adalah dari sisi maktis ya dan penerapan sistem sistem di dalamnya mungkin akan sedikit berbeda karena secara pengelompokannya ini ada di Bandung tetapi kita juga tidak mau karena regulasi-regulasi yang ada akhirnya jadi membatasi ruang gerak kita di daerah-daerah yang lain ataupun di unit-unit yang lain nah kita tahu ya bahwa ada istilah kooperasi di kita kan banyak macamnya misalkan masuk kooperasi petanian apakah disuruh usaha dan sebagainya nah kita tidak mau juga untuk terjebak pada diksi-diksi itu oke 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 emang diregulasinya sudah ya menyulitkan oke kita coba wah kooperasi banget ini ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman saya bacakan dari ya ini ya dua ini terutama yang ini dulu bagaimana cara memulai untuk mendapat membangun sebuah komunitas ekonomi yang mandiri mulai dari produksi mengulai keuangan sampai pemasaran jadi ini pertanyaan lebih ke bagaimana mulainya gitu ya membangun ini mungkin tipsnya gitu mas komunitas ekonomi yang mandiri ya seperti yang sudah saya kemukakan tadi mungkin ya itu memang harus dimulai dulu dari individu-individunya sebelum memutuskan untuk bersama-sama nah karena tidak tidak sedikit juga yang yang belum begitu memahami konsep kolektif misalkan sebagai kebersatuan ini atas resiko-resiko yang memang dihadapi salah satu contohnya adalah kita tidak bisa juga untuk berat jadi berat ke sebelah pihak ataupun memprioritaskan hal-hal yang sifatnya demi kepentingan individu kan agak berbeda ya dengan misalkan kita ada pada persaingan kerja di suatu perusahaan misalkan ataupun kita sebagai pendiri perusahaan yang dalam prakteknya bisa-bisa saja dan sangat memungkinkan untuk bisa mem-THK misalkan dasar-dasar tertentu gitu ya ataupun bahkan yang jahat-jahatnya adalah dari keinginan individu yang tanpa salah apapun tiba-tiba mencat begitu saja nah di dalam hal komunitas ataupun kolektif ini kan tidak tidak sesingkat atau sedangkal itu nah inilah yang nantinya harus bisa dipaparkan sebagai komitmen bersama dari tiap-tiap individunya dalam membentuk sebuah kolektif yang kedua adalah kalau dalam hal keuangan sampai dengan pemasaran sebetulnya kunci yang paling mendasar analisis dan transparansi analisis kontak itu kalau misalkan kita tidak pandai dalam menganalisis sebetulnya memang bisa saja berjalan tapi tantangannya akan jadi jauh semakin berat khususnya untuk pembangunan awal-awal untuk survive kalau misalkan bahasa bisnis mungkin untuk ketika kita berada pada range startup bisnis di bawah dua tahun itu akan menjadi hal yang mendebarkan kalau keuangan kunci utama yang tadi adalah transparansi karena bagaimanapun keuangan kita tidak bisa mungkir bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif dengan jangankan kita berbicara nilai jutaan rupiah hanya dengan nilai ratusan ribu ataupun bahkan puluhan ribu ada saja yang main bunuh-bunuhan transparansi transparansi itu yang sangat penting transparansi itu tidak akan jadi apa-apa tanpa pencatatan bukti 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 transparan transparan tidak ada yang dicatat pencatatan keuangan menjadi hal penting oke nah lanjut ini kenapa kawan-kawan membentuk communal coffee sebagai sebuah kolektif atau communal kan sebenarnya lebih untung kalau usaha trading biasa saja dari Sena ya betul ya itu memang betul lebih untung kalau usaha trading biasa saja ya untung juga tapi salah satu keuntungan yang kita ingin peroleh dari sebuah kolektif adalah kita mengejar sebuah pemenuhan kebutuhan ekonomi tapi pemenuhannya sama-sama dan untuk kepentingan bersama itu yang yang kedua adalah dari kolektif secara impact sosial ini akan menjadi hal yang cenderung lebih awal dirasakan ketimbang dalam pembangunan bisnis umum atau bisnis-bisnis konvensional nah impact social atau social impact ini yang biasanya mungkin nilainya nggak seberapa ataupun nilainya mungkin besar tapi lagi-lagi tidak akan jadi sebuah nilai tolak ukur dari nilai rupiahnya karena kita berbicara tentang sosial yang sangat membedakan adalah kita membangun sebuah sebuah kolektif ini investasi generasi ke generasi yang sangat menjanjikan dalam pembesaran ekonomi mandiri yang dikelola secara sosial sebagai salah satu contoh mungkin sebagai salah satu contoh keberhasilan kolektif terbesar dalam sisi usaha mungkin ada di Mondragon di Spanj sekalipun penamaan Mondragon adalah corporate cooperative dia bukan kooperasi murni tapi bentuknya yang unit-unitnya semua adalah kooperasi kooperasi bayang bagaimana sistem kerjanya tetap ada bagaimana sistem kepemilikan modal tetap ada orang yang hanya mungkin dalam tanda kutip tugas sehari-harinya sebagai petugas kebersihan hanya untuk menyapu tapi dia tetap memiliki saham di perusahaan di tempat di mana dia bekerja tempat dia bekerja betul artinya disitu nantinya akan membangun satu sense of belonging terhadap terhadap pekerjaan pekerjaannya dan di mana dia bekerjanya itu yang kadang-kadang luput dari perusahaan-perusahaan konvensional atau trading trading konvensional biasa hanya mendapatkan keuntungan semua bisa secara materi tapi keuntungan-keuntungan yang tidak bisa dijelis secara materi ini belum tentu bisa lanjut dari diskusi pernah lakukan dengan teman-teman yang berjemur di kopi bisnis kopi perlu modal besar tapi cashflow berkluatif ini kira-kira tanggapannya dari rahmat di dari rahmat ya ke nah apa ya bisnis kopi perlu modal besar tapi cashflow atau revenue lama atau fluktuatif gitu ya kalau fluktuatif semua bisnis saya kira pasti fluktuatif jujur saya sendiri juga bukan orang bisnis watak saya adalah mungkin orang bilang watak saya watak pekerja saya nggak banyak juga berkecimpung di dunia bisnis tapi sepengalaman saya semua sama pasti akan berkluat masalah lama atau sebentar tergantung dari strategik yang memang dijalankan seperti apa nah tapi ini yang yang mau saya kritisi perlu modal besar besarnya tentu akan jadi relatif sesuai dengan kemampuan individu atau para pelaku gitu ya nah maka yang sampai saat ini di komunal berjejaring dengan beberapa coffee shop dan lain sebagainya kita tidak ada satu pun rekomendasi untuk memperbesar kapital secara signifikan dalam tempo singkat kenapa karena resiko yang tadi revenue lama dikopi tapi bisa jadi barang konsumsi sehari-hari terus-menerus berkelanjutan nah maka harus disiasati dengan tidak perlu justru modal yang tiba-tiba kita ingin bikin coffee shop menggunakan mesin 20 harga mesin di atas 50 juta harga greener yang di atas 20 juta belum apa-apa kita akan kegebuk duluan dengan harus membalikin nilai modal nah itu yang kadangkala selalu saya temukan itu jadi kendala utama belum lagi dengan sewa tempat gitu nah maka yang kita dorong adalah perbesar sisi kapabilitas SDM terbesar sisi kualiti produk jual bukan dari equipment bukan dari fanning kalau saya sih seperti itu penyikapannya disitu besar jadi apa ya besar modal jadi relatif karena fokusnya kalau di kolektif SDM dan juga produknya jadi kekuatan ini mungkin pertanyaan terakhir bagaimana cara untuk bekerjasama dengan komunal coffee misalnya mungkin ini kayak petani gitu gimana mas gitu cara bekerjasama ya tinggal menghubungi dan berkomunikasi kita kita terbuka kok gitu untuk dalam sektor apapun baik gitu karena banyak sih kita juga menemukan yang datang hanyalah trader trader green bean misalkan ataupun yang datang hanyalah pemodal yang pengen bikin kopi shop ada juga yang datang yang baru banget mengenal kopi tapi antusiasmenya sangat luar biasa tapi gak tahu harus ngapain ada juga yang saya ternyata punya kebun yang saya baru tahu dari almarhum kakek saya segala macam yang kayak gitu banyak ya ada aja sampai sekarang jadi tergantung nih masnya ini yang tanya mau bekerjasama dengan kayak gimana itu udah mungkin udah di penghujung acara tinggal 5 menit lagi mungkin terakhir bisa disampaikan dari mas Angga kayak rencana paling deketnya komunal mungkin bisa cerita tentang kedainya sama mungkin apa ya cita-cita jauhnya gitu apa gitu kira-kira yang belum tercapai sama yang terakhir kalimat penutup dari mas Angga silahkan yang pertama mungkin jangan ragu untuk memulai sebuah kolektivitas membangun sebuah kolektif meskipun besar tantangannya tapi yakinilah bahwa manfaatnya akan jauh lebih besar ketimbang kita bekerja bekerja bergerak sendiri-sendiri pengembangan bisnis hanyalah salah satu cara saja untuk kita bisa berkolektif dan mendapatkan kemenuhan kebutuhan ekonomi tapi di luar daripada itu di luar daripada nilai rupiah yang kita kumpulkan ada nilai-nilai yang jauh lebih besar yang tidak bisa hanya diukur oleh nilai uang itu saja terima kasih terima kasih banyak mas Angga waktunya materinya dan semuanya yang teman-teman juga udah ada di sini terima kasih atas waktunya mau terus bergabung bareng disco pekerja kapatma nanti akan kami segera dokumentasikan karena ini kita rekam akan kita upload di youtube sama spotify kapatma semoga bisa segera bertemu pengen juga ngobrol-ngobrol langsung mungkin bisa main ke Bandung kalau yang kedenya itu udah proses juga mas kedenya yang mana oh belum yang kemana di video kan juga ada gara-gara watchdog jadi tervideokan banyak yang kita belum masih masih berproses yang mudah-mudahan dalam waktu dekat oh iya mantep lah bismillah amin amin semoga bisa segera terwujud jadi hilirnya bagian langsung ketemukan langsung di gede oke terima kasih banyak mas angga terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir acara saya tutup selamat sore terima kasih dadah kalau mau live dulu kalau mau masih disini juga boleh selamat menikmati terima kasih